Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tabanan memetakan daerah rawan bencana alam di Kabupaten Tabanan. Ada tiga wilayah kecamatan rawan tanah longsor dan banjir bandang saat musim hujan, yakni kecamatan Baturiti, kecamatan Penebel, dan kecamatan Pupuan. Kasih pencegahan dan kesiap siagaan BPDB Kabupaten Tabanan, Ketut Supadme mengatakan, secara umum titik-titik rawan longsor dan banjir bandang masih di kecamatan Baturiti, Penebel, dan Pupuan. Namun kecamatan lain tetap ada potensi, namun kemungkinannya lebih kecil. Pemetaan ini tentunya berdasarkan hasil analisis serta pertimbangan kondisi fisis dan dinamika atmosfer Prakiraan musim hujan tahun 2022-2023 pada 20 zona musim atau zone nomor 417 sampai 436 di Bali. Prakiraan awal musim hujan 2022-2023 pada 20 zone di Bali umumnya berkisar pada Oktober 2022. Terkait hal itu, BP-Tober 2022. Terkait hal itu, BP-BD Tabanan untuk kesiap siagaan kemungkinan terjadinya bencana alam memasuki musim hujan sekarang ini juga telah menyebarkan 20 zona musim yang dikutip dari BMKG. Terkait dengan itu, pihaknya juga tetap mensiagakan TRC atau Tim Reaksi Cepat selama 24 jam. Himbawan kewaspadaan terhadap bencana sudah dilakukan sejak awal tahun melalui Baliho dan Spanduk di titik-titik strategis dan merupakan kawasan rawan bencana. Puspawati